Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih yang kemarin sudah menyaksikan tutorial pencegahan tanaman cabai dengan menggunakan kabel tembaga nah kali ini kita akan membahas jamur lagi sahabat tani ada juga jamur yang berbahaya seperti ini yang ada pada umbi wortel dan juga yang sering kita jumpai pada kulit durian nah ini ditanyakan oleh sahabat tani di facebook admin akan jelaskan nanti di akhir video nah sahabat tani sebelum kita membahas jamur tadi kita akan membahas jamur ini dulu ini adalah jamur yang sudah kita buat beberapa waktu lalu silahkan cek videonya disini sahabat tani ini pupuk gratis yang kita ambil dari berakaran aren nah jamurnya seperti ini sahabat tani ini jamur mikorija hampir pulsi sebetulnya tapi ada juga jamur-jamur lain sahabat tani seperti aspergillus juga ada disini dan juga ada jamur trichoderma juga sahabat tani nah ini yang ini ini trichoderma sahabat tani seperti ini sahabat tani ini trichoderma ya lihat ya warnanya hijau ya hijau kebiruan inilah ciri-ciri trichoderma sekedar berbagi saja sahabat tani ya oke sahabat tani ini juga adalah jamur yang sudah kita isolasi dari akar berakaran bambu sahabat tani ya dari tanah berakaran bambu yang sudah kita isolasi dan seperti ini jamurnya ini yang admin congkel-congkel ini ini adalah contoh yang mikorijanya sahabat tani ya nah untuk membedakan antara mikorija dan bukan ini kita akan jelaskan sahabat tani ya ini jamur yang ada pada kulit durian ini ternyata ini adalah jamur pitoptora investan sahabat tani ya ini adalah cendawan yang dapat menyerang seluruh bagian tanaman baik daun, batang, pangkal batang, umbi dan perakaran tanaman sahabat tani ya terutama tanaman kentang ya pada umbinya pitoptora investan ini masih merupakan penyakit utama yang sering menggagalkan panen sahabat tani ya terutama terjadi pada musim hujan nah kebetulan di sini musim hujan kemarin sahabat tani 2 hari 2 malam di sini musim hujan dan suhu optimal untuk perkembangan jamur ini adalah 21 derajat celsius nah sahabat tani ya terjawab sudah ya jamur yang putih seperti ini ini bukan mikorija tapi ini adalah pitoptora investan sahabat tani ya daun yang terserang menunjukkan gejala adanya bercak kecil ya biasanya itu agak basah terus berwarna hitam yang sering admin jumpai ya pada daun dan batang nah nanti itu ciri-cirinya tanaman yang terserang ini di sini ada sepora yang berwarna putih nah ini jadi ini adalah sepora berwarna putih ini ini bukan jamur pelapuk ternyata ini adalah pitoptora investan dan informasi ini admin dapatkan dari nufam sahabat tani ya yang memproduksi jet PT GIPGRO itu sahabat tani ya alhamdulillah admin sudah mendapatkan jawabannya jadi bagi teman-teman yang masih ragu ini bukan mikorija tapi jamur pitoptora investan dan ciri-cirinya pitoptora investan ini pada umbi wortel tadi tuh ya biasanya umbi wortel umbi kentang saat penyimpanan itu ada sepora berwarna putih dan akhirnya busuk dan itulah ternyata jamur pitoptora investan atau cendawan pitoptora investan sahabat tani ya dan admin juga sering menjumpai jamur yang seperti ini sahabat tani ya oke sahabat tani bagi teman-teman yang penasaran dengan mikorija carilah akar pisang seperti ini atau akar yang pada tanaman hidup seperti ini walaupun disini ada jamur putih asalkan inangnya ini subur maka ini adalah jamur baik yang kita kenal yaitu mikorija sahabat tani ya nah kalau yang pitoptora investan tadi itu nempel pada inang yang busuk sahabat tani ya itulah bedanya nah kalau untuk yang nempel pada inang yang subur berarti mikorija nah contoh realnya seperti ini sahabat tani pada akar seperti ini ini yang asli mikorija karena mikorija itu ciri-cirinya seperti bulu-bulu halus pada akar sahabat tani ya ini adalah akar yang terkontaminasi oleh mikorija ini mikorija ini kan bisa menginfeksi tanaman ya artinya bisa bersimbiosis dengan tanaman kasarnya itu bisa masuk ke tanaman gitu ya bisa masuk ke tanaman bisa keluar masuk ke tanaman ke akar tanaman maksudnya kemudian mikorija ini nanti membantu tanaman mencari air dan mencari nutrisi sahabat tani ya nah inilah ciri-ciri jamur yang aslinya yang asli mikorija sahabat tani ya jadi teman-teman cari aja pada akar pisang akar bambu ataupun akar talas-talasan atau akar empon-emponan ya seperti jahe kunyit ya laos kayak gitu nah beda dengan ini kalau ini ini ternyata pitop tora impestan sahabat tani ya bentuknya seperti ini memang berwarna putih memang seperti kapas tapi ini bukan mikorija sahabat tani ya atau bisa juga teman-teman cari di perakaran bambu ataupun perakaran pohon kelapa yang subur ya nah ini jelas aman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati